Intro Kita lihat saudara, yaitu di dalam doa itu dibutuhkan kebenaran-kebenaran hidup. Firman Tuhan berkata dengan jelas sekali bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan, maka besar kuasanya. Artinya disini bukan doa itu yang hebat, tetapi pendoanya itu yang hebat. Bukan kata-kata yang indah, kata-kata yang dasyat, yang muluk, tetapi pendoanya harus benar. Banyak orang memperbaiki doa yang benar. Menghadap yang benar, kata-kata yang benar, cuci muka yang benar, berpakaian yang benar, disusun yang rapi benar, ditulis yang bagus semuanya, tetapi hidupnya tidak benar. Nah contoh-contoh juga bisa saja, mungkin seorang penjahat disuruh kita, suruh berdoa. Dia nyusun, mungkin dia minta orang lain nyusun kata-kata. Tidak ada penjahat yang berdoa, jahat saudara. Walaupun dia jahat, pasti doanya baik. Tetapi hidupnya tetap jahat kembali. Jadi di dalam doa itu sekali lagi, saudara, bukan tata cara yang kita ajarkan atau yang diajarkan orang. Saya selalu melihat teman-teman berkata, oh doa itu begini pak, doa itu harus begini pak, jangan bapak kami. Doa itu harus siapes, doa menghadap sana, harus pakai tudung, doa itu bertalu-talu, harus panjang, harus ada penyeban, ucapan syukur. Doa itu harus, wah pokoknya geplak-geplak sebagainya. Itu oke kalau orangnya sudah benar. Kalau orangnya punya kehidupan di dalam hidup dia. Kehidupan yang benar, kehidupan yang hidup, saudara. Banyak orang di dalam kehidupannya dia yang hidup, saudara. Tapi kehidupan yang salah. Nah, dia doanya semangat, tetapi kehidupannya yang salah. Dia hidup dalam kehidupan yang salah. Seharusnya dia hidup dalam kehidupan yang benar, saudara. Yang bermanfaat. Nah, bukan sekedar doa. Bukan sekedar ibadah, bukan sekedar kotbah. Kita kotbah semangat sekali. Tapi, saudara, selalu ingin menipu orang. Ingin mengini barang orang lain, saudara. Tidak baik itu. Nah, kita membenci, kita iri hati, tidak boleh. Nah, dikatakan juga, saudara, di situ. Doa orang benar, bukan doa benar. Inilah doa yang benar. Doa orang benar, saudara. Itu harus kita sungguh-sungguh perhatikan dan simak. Sehingga di dalam doa dikatakan, sebelum kamu berdoa, Tuhan sudah tahu kebutuhanmu. Jadi, ketika engkau berdoa, ampuni mereka yang bersalah padamu, supaya engkau juga diampuni. Ketika kita diampuni, doa kita terjawab sebagai orang yang benar. Nah, apakah orang benar itu juga perlu dengan keyakinan? Nah, itulah, saudara, yang perlu kita, saudara, untuk simak dan untuk simpan di dalam hati kita. Kita lihat kolusi, pasal 3, ayat 1 sampai dengan 6. Walaupun kita boto yang dibawa. Kedua, kita lihat dua. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Mari kita meletakkan pikiran kita, dan kita mengambil pikiran Tuhan. Karena pikiran kita terbatas ketika kita sulit, kita tidak mampu. Apa yang kita kerjakan? Menipu, mengambil barang orang lain, merampok, mencuri. Tetapi kalau pikiran kita yang tidak mampu, kita letakkan, dan kita ambil pikiran Tuhan, kita punya pengharapan. Kita yakin dengan kita benar, pasti Tuhan membuka jalan, dan memberikan hidup yang benar. Kita lihat ayat yang ketiga sampai ke enam. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam alam. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenacisan, hawa napsu, napsu jahat, dan juga keserakaan. Yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murga ala atas orang-orang duraka. Jadi di sini kita melihat di dalam doa pun, saudara, kita perlu mematikan daging kita. Oleh sebab itu, kematian daging itu akan tetap menjadi satu pokok dasar kehidupan orang-orang benar. Kematian daging, saudara, kematian hawa napsu itu menjadi satu peperangan seumur hidup bagi orang-orang yang hidupnya sudah mulai mencari alam. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mau merenungkan kembali. Jadi kematian daging itu, mematikan daging, mematikan duniawi, itu sudah menjadi dasar. Itu peperangan kita sehari-hari yang kita bisa jatuh, bangun, jatuh, bangun. Tapi kita tidak boleh menyerah. Tapi kita tetap berjuang karena daging ini nuntut terus. Di dalam doa, saudara, juga pasti ada kematian daging. Enggak, Pak. Saya doa itu. Enggak perlu kematian daging. Contoh-contoh, ketika saudara berdoa, saudara, kenapa tutup mata? Kalau saudara berdoa, berarti saudara memberikan waktumu sejenak kepada Tuhan. Ketika kau berdoa, mau enggak mau kau konsentrasi, entah kepada Tuhan atau dengan kata-katamu. Berarti dalam waktu kamu berdoa itu ada kematian daging. Tetapi sayangnya kematian daging itu hanya kematian fisik. Untuk ditonton atau untuk berdoa. Sebenarnya kematian daging itu adalah untuk menghadap kepada Allah. Supaya berkenan kepada Tuhan. Bukan untuk waktu berdoa. Saya mematikan daging ini, saya berdoa ini, saya puasa. Semua orang ibadah juga mematikan daging. Tetapi mematikan daging hanya untuk ibadah. Mematikan daging hanya untuk puasa. Mematikan daging hanya berdoa. Mematikan daging hanya untuk menyembah. Tetapi tidak pernah mematikan daging supaya berkenan kepada Allah. Mematikan daging supaya mencari atau hidup bersama dengan Allah. Sama dengan penipu. Penipu datang kepada saudara, mukanya manis. Saudara dilayani selama berbulan-bulan. Saudara dikasih makanan, ditraktir. Tapi dia tahu ada aset yang kita miliki. Namun mungkin kita tidak mampu untuk menjualnya atau membayar pajak PBB-nya. Dia tahu ini orang tidak mampu, asetnya tinggi. Kemudian dilayani, dikasih apa. Suatu saat saudara, baru dikasih modal. Oh ini, saya bantu sekian ratus juta. Untuk menyelesaikan mungkin membayar PBB-nya atau membayar apa-apa. Dan kemudian mulai asetnya kembali. Mungkin diambil atau dibangkan sebagai modal. Dia dapat melilihatan. Nah inilah saudara yang saya katakan. Dia mematikan daging hanya untuk dilihat orang. Bukan mematikan daging untuk saudara hidup berkenan kepada Allah. Sama dengan seles-seles semuanya, pasti baik saudara. Untuk apa? Supaya dia laku. Tetapi sebenarnya itu juga bagus. Semua di dalam hidup ini ada kematian daging. Tidak mungkin tidak ada. Saudara ketika meraih seorang perempuan atau laki-laki. Atau saudara sedang punya sesuatu. Saudara pasti matikan daging. Mandi lebih bersih, parfuman, pakaian yang mukanya dibuat menarik. Tetapi kematian daging itu adalah untuk diri kita. Kepentingan kita. Bukan kepentingan Allah. Nah saudara, mari kita tuduh kepala kita mau berdoa untuk kematian daging kita. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus supaya kematian daging ini Tuhan bukan untuk dilihat orang. Bukan untuk ibadah. Bukan untuk doa. Bukan untuk puasa. Bukan untuk melayani. Namun Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Supaya berkenan kepada Tuhan. Biar kematian daging kami bukan untuk diri kami sendiri. Tetapi untuk kepentingan Tuhan. Memberkati kami. Jika kau sakit, maka tumpangkan bagianmu di bagian yang sakit. Jika kau banyak masalah, persoalan tantangan, tumpangkan bagian tanganmu di dadamu. Kami berdoa dalam nama Yesus biar kesesakan. Persoalan masalah, kesulitan apapun juga. Supaya kematian daging bukan untuk menipu orang. Tetapi untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus biar ada kekuatan pengharapan. Dan ada kemenangan dalam nama Yesus yang sakit sembuh. Haleluya. Amin. Terima kasih telah menonton.